Sekarang kan banyak gubernur lagi nanganin PSBB nih Pak ya Jakarta, Bandung, eh Jakarta, Jawa Barat gitu ya Jawa Timur, termasuk Jawa Tengah Di antara Anies Baswedan, Ganjar, Ibu Koviva, Diduan Kamil Yang paling mantap dalam penanganan kasus Corona ini Berhidup damai dengan Covid-19 nih ya gubernur yang mana nih Pak Wah, lagi sibuk apa ini Pak? Ini Pak, lagi ngelakuin paket, mau dekirin Nah, untuk siapa ini paketnya nih Pak? Ini untuk anak-anak Pak Anak-anak apa? Anak-anak Yatim Tiatu Oh, gitu Wah, ini banyak nih paketnya nih Anak-anak Yatim Tiatu bakar dapat kiriman paket ini Ini para penyumbangnya, Bapak pribadi atau dari siapa ini? Enggak Ini dari warga Bona Pak Oh Jadi komunitas Bona Peduli Komunitas Bona Peduli ya Pak ya Ngomong-ngomong, Bapak namanya sih Pak? Berman Pak Aslinya dari mana Pak? Saya Purwokerto Pak Oh Purwokerto Jawa Tengah ya Jawa Tengah Enggak mudik nih Pak Saya ngikutin aturan pemerintah Pak Jadi, dilarang mudik ya Sementara, lebaran di sini Lebaran di Jakarta Iya Katapad Jokowi kan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 Ini kok ada di kaosnya kok ada gambar Ganjar Prano Wow ini Rocking Governor Wah keren banget ini Ini memang penggemarnya Pak Ganjar ini? Iya Sejak kapan Bapak jadi penggemarnya Pak Ganjar Pak? Sudah Pak Ganjar masih tugas di Senayan Jadi apa? Pemain tenis atau apa? Nah jadi wakil pak ya Pak Wah murah DPR ya pernah ya? Nah sekarang kan udah jadi gubernur nih Iya, dua-dua lagi Keren Pak Sekarang kan banyak gubernur lagi nanganin PSBB nih Pak ya Jakarta, Bandung, eh Jakarta, Jawa Barat gitu ya Jawa Timur termasuk Jawa Tengah Di antara Anies Baswedan, Ganjar, Ibu Koviva, Diduan Kamil Yang paling mantap dalam penanganan kasus Corona ini Berhidup damai dengan COVID-19 ini gubernur yang mana nih Pak? Yang jelas Jawa Tengah Pak Saya bukannya menilai yang lain kurang bagus ya Dalam penanganannya Tapi kalau Jawa Tengah ini Beliau door to door Pak Gak hanya menerima laporan melalui layar aja Begitu Seperti itu ya? Iya Terus bagi gubernur bagaimana orangnya Pak Ganjar ini? Bagus Pak Rakyat Sama Pak Jokowi mirip Cuma beda rambut aja Pak Loh kok beda rambut gimana? Iya kalau Pak Ganjar kan Usianya lebih muda Rambutnya putih Kira-kira gara-gara apa tuh bisa jadi putih begitu Pak? Iya mungkin Apa ya Bisa juga keturunan apa Sebenarnya bukan faktor usia Pak ya Tapi karena ininya nih semangatnya gitu Semangat untuk apa itu? Untuk bekerja Pak Untuk melayani rakyat gitu Karena banyak pikiran kali ya? Iya nggak juga lah Pak Ganjar itu orangnya slow sih kayaknya Santai tapi pasti Pak Slow, santai tapi pasti Pasti Terliti orangnya Nah ngomong-ngomong soal pasti nih Pak ya Tahun 2024 itu kan pasti ada pemilihan presiden ya Iya Nah kan banyak orang nih Sudah menggadang-gadang beberapa nama nih ya Pak ya Seperti di Jakarta ada Anies Baswedan Sandiaga Uno itu yang dulu pernah Sama Pak Prabowo loh Gives 2019 Bahkan Pak Prabowo Ada kemungkinan bakal muncul lagi nih Pak Di 2024 nih jadi Capres nih Ya itu sah-sah aja Pak ya Juga ada yang namanya Ridwan Kamil disebut-sebut Iya Ya Pak ya Daitu termasuk juga ini Erik Thohir dan Ganjar Prano nih Kalau menurut Bapak yang pas nih jadi Capres 2024 siapa Pak? Kalau menurut Bapak yang pas nih jadi Capres 2024 siapa Pak? Kalau penilaian saya nih sudah penilaian Pak ya Apapun ya Karena beliau ini kan di birokrat sudah lama Pak ya Gubernur 2 periode Di DPR RI 2 periode Serba 2 periode Iya Nanti Presiden 2 periode lagi Pak Kayak Pak Jokowi dong gitu Seperti itu ya Pak ya Cuma kan ya ini kan waktu masih panjang Pak Kita lihat aja lah Sebenarnya kalau waktu panjang itu kan ada untungnya juga nih Iya Mempersiapkan diri kan gitu ya Pak ya Buat para calon ini yang tadi udah disebutin Pak ya Iya Nah Sambil menunggu waktu yang pas Kalau menurut Bapak Pak Ganjar ini Kalau nyari Cawapres Cocoknya siapa Pak? Jadi Wakil Presiden ya Pak Ganjar Prano Kalau menurut Bapak Pak Ganjar ini Kalau nyari Cawapres Cocoknya siapa Pak? Jadi Wakil Presiden ya Pak Ganjar Prano Ada Eric Tohir Sandiaga Uno Ada Anies Baswedan Lebih cocoknya Ada Ahok Pak Ganjar kan sipil Wakilnya jadi militer Loh siapa dong kalau gitu Pak? Bisa Pamuldroko Pokoknya orang yang di lingkaran istananya lah Oh Pak Muldroko Muldroko bagus Itu itu ya Pak ya? Iya Kalau sipil sama sipil ya Dari kaula muda aja gitu Tapi yang kerjanya bagus Bapak kan kaula muda nih Cocok juga kayaknya nih Kalau saya kaula setengah-tengah Pak Setengah muda setengah tua Kalau gitu kalau kaula muda siapa Pak? Bisa Pak Eric Biasa untuk pengusaha itu disiplin Berarti itu ya Pak ya? Iya bisa berhitung Seri skala Apa namanya Untung ruginya mereka udah tau lah Harapan Indonesia ke depan ini setelah COVID-19 berlalu nih gimana? Nah Ini setelah adanya musibah Nasional Pak ya Bahkan ini musibah Menyeluruh lah dunia Mudah-mudahan Indonesia ini Kedepannya akan lebih baik Pak Contoh aja nih Sekarang udah ditimpa musibah begini Alhamdulillah Ya biarpun pelan-pelan Pasti Kita bisa menangani Pak Gotong royongnya yang utamanya Pak Oh mikro Iya Jadi Apa namanya Dari masyarakat kalangan mana aja Bisa membaur Demi Anak-anak ini COVID-19 Oh seperti yang Bapak lakukan sekarang nih ya Iya Nah inilah Pak Herman ini Menyiapkan Pingkisan lebaran untuk anak yatim piatu ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.